Apa yang masuk ke dalam tubuh kita, itu akan mempengaruhi karakter ini. Contoh orang yang minuman keras, tidak lama dia marah. Kenapa? Karena levernya rusak. Kita makan yang bergerlihan, apa yang rusak. Levernya rusak, akhirnya apa? Kalau levernya sudah tidak bisa mengfilter, racun-racun, maka dia punya ginjal. Kalau ginjalnya sudah lemah, maka dia penakut. Orang penakut ginjalnya lemah. Dan ginjal lemah berpengaruh terhadap kegantaran lelaki maupun kandungan wanita. Iya, itu berkaitan semua. Apakah pernah ada yang bukan? Tapi tidak ada. Orang sedih jantung, orang sedih ini paru-parunya rusak. Paru-parunya jadi lemah. Jadi kalau kita sedih, paru-paru kita ubah. Bukan karena apa-apa, bukan. Itu konsep, akademis konsep yang selama ini, itu menyesatkan kita. Lalu hanya mempercayai dengan bahagukan. Dan bahagukan itu mengerai diri kita. Supaya kita mengikut apa-apa, supaya kita mengikut apa-apa dia. Dan di luar Google semua dibilang hoax. Padahal itu kebenaran. Ada yang memainkan harus informasi itu, saya tahu. Kenapa mereka melakukan ini? Karena mereka dapat duit. Tidak ada yang mereka dapat duit. Jadi nutrisi apa itu memperoleh. Menjadi tubuh kita. Kenapa orang takutnya? Tapi kita ditakut-takutnya. Wah nanti begini. Hingga kekuatan kita melebihi masalah apapun yang ada di dunia ini. Karena ada kekuatan Allah di dalam diri kita. Tidak ada yang perlu kita takutkan. Kematian tidak perlu harus ditakutkan. Kematian tubuh. Begitu spirit kita keluar dari badan kita. Kita takut kebalik. Kita nge-plan dengan spirit Allah. Spirit yang kita. Kita nge-plan. Itu mempengaruhi kekuatan. Makanya apa? Janganlah iman dan obat-obat dari. Apa itu? Dari kini apa? Guatan itu. Selama ini kita ditikgu bahwa segala sesuatu yang keluar dari. Yang punya nambang ulang itu adalah obat. Itu racun. Itu mempengaruhi kaktian. Dan cepat kita sakit. Itu yang mereka sebut sekarang dengan istirahat. Itu penyakit turunan. Kita korban genetik. There is no. Tidak ada korban genetik. We are not victim of shame. We are victim of perception. Toxic. Trauma. Itu yang menunjukkan kita. Itu yang membuat kita susah. Mau diketahuan Tuhan. Pancasila itu deketahuan Tuhan. Itu sebenarnya. Tapi bagaimana kita mau diketahuan Tuhan? Badan kita udah lemas. Semana kita hilang. Kepekaan kita. Sinyal kita. Jadi kini-kini itu menghancurkan sinyal-sinyal yang harus bisa menangkap. Pesan-pesan Tuhan kepada kita. Untuk memampukan kita melakukan apa yang Tuhan mau. Itu gara-gara itu semua. Kita dimandurkan. Nah itu jadi. Dan itu akan berpengaruh kepada perilaku, kebiasaan, dan karakter. Kemudian. Jiwa kita. Juga diserang lewat pikiran. Apa yang kita pikirkan. Tubuh kita akan merespon. Ketika kita stres. Akan keluar asam lambung. Sebenarnya orang bilang asam. Kamu sebenarnya apa? Itu racun. Jadi racun itu sifatnya asam. Racun itu sifatnya asam. Jadi janganlah makan yang banyak asam-asam. Yang membuat itu. Kayak banyak gorengan apa. Ya kita harus dijaga 1,7,4. Baru. Jadi gak ada yang namanya penyakit. Yang ada tubuh kita lagi penuh dengan asam. Tetapi kalau tidak dibilangin penyakit. Maka obat menjadi artilot yang tidak akan laku. It's kind of business. Permainan apa namanya. Persesif ini jadi mudah. Bagaimana kenapa banyak yang mau. Ya karena mainnya disuruh mau memakai duit. Untuk mengharapkan. Supaya kita dikirim mengikuti dia. Kenapa kita tidak mau menggali. Kita mudah. Sekarang. Main sekali. Kenapa kita menjadi mudah-mahasam. Karena dari sekolah kita disaragamkan. Persesir seragam itu dipakai. Pernah gak bapak ibu berpikir. Kenapa sekolah kita 6 tahun. Siapa yang membentuk itu. Selamat berpikir. Kenapa angka 6 harus menjadi angka integrasi. Harus kita lewati. Tahu enggak kita gak nanti kelas. Ya suka sekali. Karena. SMP. SMA. Atau. Sejumlah school. 6 tahun. Pernah gak bapak ibu berarti. Berarti ada yang mendesain. Ada yang berani. Setelah kembali. Selamat berpikirnya semua. Selamat berpikir. Perasaan intai. Pada alas sebenarnya. We don't know nothing. Kita gak kawah-pah-pah. Kita hanya ngelak. Kita ngapalin. Kata profesor ini. Kata profesor A. B.I.C. Kata luak. Terus kita mau dapet sarjana. Harus pake footnote. Gak pake footnote. Tidak dikasih sarjana. Udah itu dapet terima dikasih. Lama rekerjaan. Jadi mudah. Padahal yang dihaji. Mana orang yang dikat sekolah. Boleh itu dapet ikan. Banyak orang justru orang yang dikat sekolah itu. Dia terdikas. Kenapa? Dia tidak terdoktrin. Pertanyaannya. Apakah kita perlu sekolah? Boleh perlu. Apakah kita perlu pendidikan? Pendidikan perlu. Apakah harus lewat waktu sekolah? Tidak. Bapak orang Tuhan yang meluarkan uang itu orangnya. Setelah itu anaknya lulus. Hanya mau cari. Malaman pekerjaan untuk dapat uang. Dia tidak pernah mencari Tuhan. Yang dikejarahannya angka. 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 Digit. Digit. Digit ini sekarang. Kita mau dikirim. Maksudnya digital. Digit itu angka. Kita diajar di sekolah. Tidak pernah kita untuk bekerja sama. Disuruh kompetisi. Kenapa? Karena teori Thomas Hobbes yang dikembangkan. Homo homini lupus. Itu. Bahwa manusia lain adalah segala bagi saya. Sehingga saya harus memuasai dia. Bagaimana saya memuasai dia. Maka saya harus punya uang. Gitu loh. Makanya mereka akan membangkan dari. Apartment segitiga piramida. Bahwa kalau kamu menuju punya. Dan menuju punya. Kamu harus melewati seleksi alam. Seleksi alamnya apa? Sikut-sikutan. Itu yang terjadi. Bagaimana Pancasila mau jalan. Kalau prosesnya kita diterima. Ya. Kita buka-buka lagi. Biar paham. Saya tidak mau mendisipin kenapa apa. Tapi saya juga korban. Saya korban. Makanya saya kasih tahu. Makanya dulu saya selalu. Kalau saya disuruh paparan. Mengenai pelajaran yang diterima di sekolah. Perasaan saya tidak nyaman. Kenapa? Saya hanya paparan. Untuk dapat nilai. Tapi saya tidak nyaman. Tidak nyambung. Bisa punya batin. Saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah diajar. Bagaimana saya mengenal Tuhan. Bagaimana teori-teori itu. Mendefinisikan. Bagaimana Tuhan. Ada di dalam kehidupan saya. Sehingga kita cuma bilang. Saya beragama. Tapi saya tidak bertukar. Buktinya apa? Kalau dua tahun kejadian ini. Manusia. Kita tidak banyak yang hilang. Imannya. Imannya cuma hebat. Ngomong. Allah Akbar. Perasaan Tuhan. Lagi aman. Begitu kayak gini. Ilang semua. Tempuram semua. Di mana imannya. Mari kita jangan beragama. Mari kita jangan beragama. Tapi menaikkan dimensi kita. Dimensi ketuhanan. Sehingga tidak ada lagi perbedaan. Tuhan. Kita bersifat yang sama. Jadi kalau tubuhnya kuat. Tubuhnya sehat. Di dalam mensalah incorporasi. Di dalam tubuh yang sehat. Terdapat jiwa yang kuat. Persoalannya. Belakangan ini. Jiwa kita dihancurkan. Lewat-lewat kopi ini. Nonton TV. Setelah kekisu. Masa kekisu. Masa kekisu. Jangan dibikin gak tahu. Kadang-kadang mereka membuat setelah begini. Bikin terbodoh sekali. Diajak diskusi gak apa-apa. Bukan ngomong. Malah dihukum. Karena mereka pindah kita takut. Kita takut kehilangan kenyamanan. Ketika kita lihat selamat Tuhan. Tidak ada satupun yang dapat membuat kita. Bahkan dia mengirim kita untuk. Tidak mengenal Tuhan. Karena dia punya program money. Power. Control population. Money. Orang jadi gila uang. Dengan secara maja digital. Padahal uangnya gak ada. Hanya angka aja yang dikasih. Dan underlyingnya gak ada. Jaminannya emas apa. Gak ada. Jadi hati-hati main di forum. Power. Lewat sistem pemerintahan. Dia menggunakan IT. Makanya kenapa semua sekarang disuruh pakai IT. Supaya bisa dikontrol. Kemana ada ini Pak Gigi. Kemana ada ini. Matikan. Nah kontrol populasi. Kita seperti internet. Seperti mematikan televisi. Mematikan aset. Atau saya menggerakkan ini dari jauh. Misalnya saya sudah. Ibu tidak bermanfaat. Atau ibu punya hati. Bisa dibaca. Oh jiwanya mau melawan. Hmm. Dilihat hati ini. Jadi itu. Jangan diantap kita. Jadi orang bilang. Oh ini halu. Cocok ngomongin. Itu bahasa. Dari mereka-mereka. Tiap sengaja menghujikan. Kebohokan-kebohokan itu. Dia menggunakan internet. Jadi nanti ada mobil listrik. Mobil listrik. Kita diarahkan. Nanti kita sementara mobil listrik ini. Dengan alih-alih katanya. Kenapa ya? Minyak sudah tidak ada. Minyak selalu ada sepanjang Tuhan. Minyak seperti tanah air. Minyak bukan dari fosil. Minyak sukak-sukaknya Tuhan. Hanya sukak-sukaknya Tuhan. Itu tidak ada. Manusia mengenai diri kerasa. Dia mau kontrol. Kalau kita banyak. Saya buka. Siapa? Siapa? Siapa yang punya penderitaan? Itu ropafilnya sama orang-orang. Kita lebih takut sama manusia. Daripada Tuhan. Tuhan bilang. Kamu jangan begini. Tidak boleh begitu. Kita langgar. Tapi begitu. Peraturan manusia. Ikut. Siapa yang berdaulat di dalam diri teman kita? Apa yang kita takutkan? Takut mati. Jangan bilang. Saya berdua. Kematian adalah langkah awal. Di mana kita harus berjumpa. Muka dengan bukan dengan Tuhan.